Wakil Wali Kota Ambon, Syarif Hadler, buka sampul ujian nasional di SMP Negeri 2. Ribuan siswa yang tersebar di 51-an pendidikan jenjang SMP di Kota Ambon mulai hari ini, selasa 19 April, secara serentak mengikuti pelaksanaan ujian sekolah tahun ajaran 2021-2022. Ujian sekolah ini dilaksanakan menyusul terbitnya Surat Edaran Kemendikbud No. 1 tahun 2021 yang meniadakan ujian nasional pada masa darurat COVID-19. Menandai dimulainya ujian sekolah, dilaksanakan acara buka sampul soal oleh para pejabat dan pimpinan OPD di lingkup pemerintah Kota Ambon di semua SMP. Wakil Wali Kota Ambon, Syarif Hadler, yang mendapat kesempatan membuka sampul soal di SMP Negeri 2 Ambon diawali dengan apel siswa pada pukul 7 pagi. Disamping membuka naskah UN di sekolah ini, Wawali juga turut membagikan naskah ujian kepada para siswa sekaligus memantau pelaksanaan ujian di semua kelas yang ada di sekolah tersebut. Sebelum memulai ujian, Syarif Hadler memotivasi agar yakin dan juga teliti dalam menjawab soal-soal UN. Dikatakan SMP Negeri 2 Ambon berdasarkan pengalaman beberapa tahun terakhir selalu mencapai tingkat kelulusan 100%. Kepada peserta ujian, Wawali meminta agar dapat berkonsentrasi serta mempersiapkan mental secara baik dalam mengerjakan soal. Wawali berharap agar para siswa peserta USP tingkat SMP tahun 2021-2022 ini dapat mengisi ujian dengan tenang, konsentrasi penuh, dan tidak lupa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Menurutnya bukan hanya kelulusan namun yang diutamakan tetapi kualitas atau nilai yang dipot oleh seorang siswa karena akan menentukan kualitas pendidikan di lembaga tersebut. Syarif Hadler juga mengharapkan para guru-guru sebagai pengawas USP dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh rasa tanggung jawab. Dengan melihat prestasi siswa SMP di tahun lalu yang lulus 100%, Wawali optimis peserta USP SMP Negeri 2 Ambon dapat mengulangi sukses yang sama dengan lulus 100% juga. Anak-anak telah mempersiapkan diri dengan baik untuk mengikuti ujian hari ini. Tadi saya bagi ujian tadi, bagi soal ujian tadi, semua anak-anak siap. Harapan saya mereka bisa lulus semuanya. Kita doakan semua, mereka adalah anak-anak terbaik kita, pelanjut generasi kita sekarang. Siapa tahu, di antara 369 orang pagi hari ini yang ikuti ujian, saat-saat akan menjadi pejabat di pemerintah kota Ambon, bahkan bisa menjadi wali kota dan wakil wali kota Ambon yang akan datang. Tidak menentukan kemungkinan itu. Semuanya menjadi rahasia Tuhan, dan apa yang terjadi besok tentu semuanya dalam tangan Tuhan. Kita doakan mereka untuk yang terbaik, membuat pemerintah kota Ambon. Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Ambon, Ghani Suat, menjelaskan, pada satuan pendidikan yang dipimpinnya, terdapat 359 peserta USP yang terbagi dalam 24 ruangan ujian. Sesuai dengan standar protokol kesehatan, maka satu ruangan diisi oleh 15 siswa. Pelaksanaan USP akan berlangsung selama 4 hari, dari tanggal 19 sampai 22 April 2022, dengan 10 mata pelajaran yang diujikan. USP hari pertama dimulai dengan mata ujian PPKN dan agama. Dirinya menandaskan dalam persiapan pelaksanaan ujian sekolah ini, para siswa mengikuti pembelajaran secara online maupun tatap muka. Meski demikian, ia optimis seluruh siswa telah mempersiapkan diri dengan baik dalam mengikuti ujian demaksud. Diakui kendahati dalam kondisi pandemi COVID-19, pembelajaran secara daring tetap dilakukan maksimal untuk para siswa terutama bagi siswa peserta USP. Halapan kami untuk peserta hujan ini, walaupun dalam kondisi COVID-19, kita tahu bersama bahwa selama 2 tahun COVID-19 ini, anak-anak belajar daring, kemudian pada bulan Januari, pemerintah mencoba untuk PTM, tetap muka sementara, anak-anak belajar kemudian di-stop lagi, dan bersyukur pada Tuhan bahwa setelah awal bulan Maret, Februari itu, kita kembali lagi tetap muka sementara dan memang lewat proses belajar tetap muka, anak-anak sudah siap untuk mengikuti ujian Satuan Pendidikan pada hari ini. Dia juga berharap peserta ujian dapat menyelesaikan soal-soal yang diberikan dengan teliti tanpa harus terburu-buru agar mendapatkan hasil ujian yang berkualitas. Terima kasih telah menonton!